Hai guys, di video hari ini aku mau ngobrol dengan kalian semua tentang topik yang agak berbeda dengan videoku biasanya dan ini adalah topik tentang pernikahan aku dan suamiku jadi banyak dari kalian yang tau bahwa aku dan suamiku kita nikah bukan di Indonesia kita tidak nikah di Jerman, tapi kita nikah di Denmark dan banyak dari kalian yang penasaran kenapa kita memutuskan untuk nikah di Denmark alasannya apa, prosesnya bagaimana, dan ya mungkin menurutku video ini bisa membantu untuk kalian semua bisa menjawab pertanyaan yang banyak dari kalian tanya dan sebelum aku mulai video ini, aku harap kalian akan like dan juga subscribe youtube aku karena ini akan sangat membantu channel aku oke topik pertama yang aku mau bagi dan obrolin ke kalian adalah tentang latar belakang aku dan suamiku jadi aku dan suamiku kita udah pacaran selama 6 tahun sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menikah setelah kita memutuskan untuk menikah, kita tentunya mulai-mulai cari informasi tentang menikah di Jerman tapi sayangnya, semua informasi yang kita dapatkan dan semua kenalan-kenalan yang kita tanya tentang nikah di Jerman mereka kayak, enggak, ini susah banget, ini ribet banget, ini prosesnya membutuhkan waktu berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun dan mereka kayak bener-bener stress banget dan aku dan suamiku kita jadi kayak bingung, kita jadi kayak takut nikah di Jerman karena testimoni-testimoni yang kita berdua denger dari kenalan-kenalan kita dan kemudian kita mulai mencoba mencari informasi tentang nikah di Indonesia tapi sayangnya ini juga gak gampang dan kita berdua tinggal di Jerman akan ribet kalau kita harus terbang ke Indonesia untuk nikah dan akhirnya kita mulai mendengar informasi tentang pernikahan di Denmark banyak kenalan-kenalan aku, apalagi yang kayak pasangan internasional gitu mereka bilang nikah di Denmark adalah hal yang sangat bagus mereka melakukannya dan mereka sama sekali tidak menyesal karena prosesnya sangatlah gampang, gak ribet sama sekali dan akhirnya karena inilah kita mulai cari-cari di internet tentang hal ini dan dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari kenalan kita kemudian juga dari internet, dari pengalaman orang lain itu mereka bilang memang untuk pasangan internasional itu pernikahan di Denmark adalah hal yang sangat bagus karena sangatlah gampang jadi itu adalah sedikit latar belakang tentang hubungan kita dan tentang kenapa akhirnya kita tidak menikah di Indonesia tidak menikah di Jerman, melainkan kita menikah di Denmark ya topik kedua yang sekarang aku mau bahas dengan kalian adalah kenapa kita memilih Denmark sepertinya aku udah bilang dengan sangat jelas di awal kita menikah di Denmark karena prosesnya sangatlah mudah kayak ya persyaratannya juga tidak terlalu susah contohnya kalau misalnya kita mau menikah di Jerman itu kayak ada beberapa dokumen yang aku harus minta ke kedutaan ada juga dokumen yang suamiku harus dapetin dari negara dia karena suamiku juga bukan orang Jerman dan akhirnya kita bilang kayak ini sangatlah susah dan makanya ini adalah salah satu alasan kenapa kita nikah di Denmark aku akan ngomong nanti di bagian berikutnya tentang dokumen-dokumen apa aja yang harus kita berikan tapi ya itu adalah alasan pertama alasan kedua juga adalah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan jadi nikah di Denmark itu seperti aku bilang tadi prosesnya sangatlah mudah jadi kayak ya nggak membutuhkan waktu terlalu banyak untuk ngurusin semuanya jadi aku ingat banget ada kenalan aku yang dia nikah di Jerman dan mereka berdua adalah warga negara asing dan dia bilang itu ribet banget dia sampai membutuhkan kayak satu setengah tahun untuk ngurusin semuanya dan dia bilang kayak sampai tiga hari sebelum tanggal pernikahan dia itu dokumen-dokumen dia masih belum kekumpul jadi ya membutuhkan proses yang sangat lama sedangkan di Denmark itu kayak prosesnya gampang banget sangatlah cepat dan ya biasanya semua dokumen yang mereka minta biasanya orang-orang sudah memilikinya di ya kayak di sebuah folder gitu alasan ketiga adalah ya pernikahan di Denmark juga diakui jadi tentunya aku tidak mau menikah di sebuah tempat yang walaupun semuanya gampang tapi ternyata nggak diakui jadi menurutku ini sama aja bohong tapi di Denmark udah gampang banget prosesnya kemudian juga pernikahannya diakui sertifikat yang aku dan suami aku dapatkan itu kalau nggak salah mencantumkan 5 bahasa saya ingatku ya ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, Perancis, Spanyol, sama Itali kalau nggak salah sertifikatnya bisa digunakan di seluruh dunia dan kemudian alasan berikutnya adalah ya Denmark juga adalah negara yang sangat indah aku pribadi sebelum aku menikah aku belum pernah pergi ke Denmark jadi itu juga adalah sedikit kayak sedikit liburan, sedikit pengalaman baru untuk aku pergi ke negara baru ya sambil nikah juga bisa dibilang dan kemudian alasan terakhir adalah ya tidak terlalu banyak stres ini tentunya terhubung dengan hal-hal sebelumnya yang aku bilang di mana pernikahan di Denmark itu prosesnya sangatlah mudah tapi ya jadi nggak terlalu stres karena setiap aku ngomong sama kenalan aku yang nikah di Jerman itu mereka kedengerannya sangatlah stres mereka kayak ada-ada sampai mau membatalkan pernikahan mereka saking mereka sangat stres tapi apa yang aku dengar dari menikah di Denmark semuanya sangat mudah, tidak stres jadi makanya kita memutuskan untuk nikah di Denmark oke topik ketiga yang aku mau bahas dan mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang aku sering dapatkan dari kalian semua adalah dokumen atau persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah di Denmark aku dan suami sendiri kita menggunakan jasa agen untuk membantu kita ngurusin semuanya karena kita berdua tinggal di Jerman kita juga sibuk bekerja jadi kita nggak ada banyak waktu untuk research dan melakukan banyak hal jadi akhirnya kita memutuskan untuk bayar agen tapi apa yang penting adalah agen yang kita gunakan itu bukanlah agen yang ngurusin semuanya buat kita jadi mereka lebih kayak modelnya tuh mereka lebih kayak agen yang konsultasi mereka memberitahu apa yang kita harus lakukan tapi kita sendiri yang tetap melakukannya mereka ngecek dokumen-dokumen kita tapi ujung-ujungnya kita yang tetap harus mengirimkan dokumen tersebut jadi kita memilih kayak paket yang lebih murah paket yang kayak lebih konsultasi gitu jadi itu untuk memberikan kalian sedikit background dan dokumen-dokumen yang kita harus berikan sangatlah mudah kita hanya harus memberikan pasport kita kemudian izin tinggal di Jerman kemudian bukti alamat kita di Jerman dan kemudian juga bukti kayak bukti kita selama pacaran foto-foto kita lagi liburan bareng foto kita sama keluarga kita untuk membuktikan kayak kita nggak baru kenalan kemarin aja gitu dan kemudian kita juga menunjukkan kayak tiket pesawat dimana kita liburan bareng dan lain-lain dan ya itu aja dokumennya nggak susah sama sekali aku bisa mengumpulkan semua dokumennya dalam satu hari tapi apa yang aku mau bilang adalah dokumen-dokumen ini yang dibutuhkan bisa berbeda untuk masing-masing pasangan karena mereka juga melihat kayak situasi pasangannya masing-masing jadi untuk aku dan suamiku aku warga negara Indonesia suamiku warga negara Australia tapi kita berdua udah tinggal di Jerman sangat lama kita berdua udah tinggal di Jerman sekitar 6 tahun atau 7 tahun waktu kita menikah jadi mungkin karena kita udah lama menjadi orang yang tinggal di Jerman mungkin kayak peraturan kita lebih gampang aku denger-dengar juga ada beberapa pasangan lain dimana mereka dimintain dokumen ekstra seperti misalnya kayak surat-surat mereka belum menikah jadi kalau misalnya kalian akan menikah di Denmark mungkin dokumen dan persyaratannya bisa berbeda sedikit tergantung dengan situasi pasangan masing-masing oke sekarang aku akan pindah ke topik keempat yaitu proses bagaimana pengurusan semua dokumennya atau pengurusan semua administrasinya jadi lagi-lagi aku dan suami kita menggunakan jasa agen jadi ya kita dibantu oleh agen apa yang aku dan suami lakukan adalah kita pertama pergi ke website agen dan kemudian kita ngirim email ke mereka atau kayak ngirim request ke mereka dan kita bilang bahwa kita tertarik untuk menggunakan jasa mereka untuk menikah di Denmark dan kemudian mereka bales sangat cepat banget kayak satu jam setelah kita ngirim request itu mereka udah langsung bales dan mereka bilang bahwa oke kita akan bisa membantu kalian apakah kalian bisa mengisi beberapa pertanyaan jadi agen tersebut kemudian mengirim kayak questionnaire gitu dan di questionnaire itu mereka ada banyak pertanyaan tentang hubungan kita tentang pernikahan kita contohnya mereka tanya kayak pasport apa yang kita miliki kita sekarang tinggal di mana udah berapa lama kita tinggal di Jerman visa apa yang kita miliki dan lain-lain dan sepertinya menurut aku dari jawaban questionnaire ini mereka kemudian bisa berpikir kayak dokumen-dokumen apa saja sih yang harus diberikan ke mereka jadi kemudian aku dan suamiku kita membutuhkan waktu sekitar satu sekitar aku bisa bilang mungkin satu setengah jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita balikin lagi ke mereka questionnairenya dan kemudian mereka langsung bales lagi dan bilang oke terima kasih dengan informasi yang kalian berikan ini adalah dokumen yang kalian akan harus berikan ke negara Denmark dan kemudian setelah itu aku dan suami kita ngumpulin semua dokumennya kita kirim ke agennya untuk mereka cek apakah udah lengkap dan apakah kualitasnya bagus kualitas untuk nge-scannya bagus dan kemudian mereka bilang oke ini semua udah bagus dan kemudian setelah itu kita harus memberikan dokumen ini kayak ke kantor pernikahan di Denmark ini stepnya sama sekali tidak susah karena aku bisa bilang mungkin kayaknya pemerintah Denmark mereka sangat internasional karena kayak website-nya aja itu website-nya dalam bahasa Inggris dan bisa di-translate ke beberapa bahasa jadi apa yang kita lakukan adalah kita hanya harus nge-upload dokumen-dokumen tersebut dan udah itu aja gak susah sama sekali kemudian kalau gak salah sekitar 1,5 minggu setelah itu kita mendapatkan konfirmasi dari kantor pernikahan Denmark bahwa request kita diterima dan kemudian kita bisa milih kita mau nikah di mana tanggal berapa tentunya kemudian kita terbang ke Denmark untuk melakukan pernikahan kita kalau misalnya aku bisa simpulkan mungkin prosesnya totalnya adalah sekitar 2,5 minggu dari awal pertama kita nge-contact agen tersebut sampai akhirnya kita mendapatkan konfirmasi bahwa kita akan nikah di tempat ini dan pada tanggal segini itu sekitar 2,5 minggu dan menurutku ini adalah proses yang sangat cepat dan sama sekali tidak ada stressnya apalagi kalau misalnya aku bandingkan dengan temen-temenku yang nikah di Jerman dan sedikit informasi kalau misalnya kalian mau nikah di Denmark kalian harus sampai di Denmark 1 hari sebelum tanggal pernikahan kalian karena di hari tersebut kalian harus datang ke kantor di mana kalian akan nikah untuk memberikan kayak sebuah dokumen gitu tapi menurutku ini gak ada masalah sama sekali karena ya aku dan suami kita nyampe sehari sebelumnya kita juga jalan-jalan istirahat dulu jadi kayak sedikit liburan kecil gitu topik terakhir yang akan aku bahas adalah biaya dan lagi-lagi semua orang semua pasangan pasti akan berbeda dan ini juga dari pengalaman aku dan suamiku dimana kita menikah hampir 2 tahun lalu jadi selalu cek harganya sekarang karena mungkin harganya sudah berbeda jadi untuk pengeluaran sendiri aku dan suami kita membayar jasa agen ada 295 euro untuk jasa mereka kemudian kita juga mengeluarkan 250 euro untuk ngelegalisir dokumennya ini sebenarnya tidak harus karena memang ya sertifikat pernikahan di Denmark itu legal tapi memang untuk mendaftarkan pernikahannya di KJRI Frankfurt atau di Kedutaan Indonesia itu memang sertifikatnya harus dilegalisir lagi kemudian untuk tiket pesawat dari Jerman ke Denmark itu kita bayar 80 euro untuk aku dan suami pulang pergi dan kemudian kita juga bayar hotel karena kita nginep disitu kita nginep 2 malam dan itu totalnya ada 140 euro untuk total ya untuk aku dan suami untuk 2 malam jadi ya itu adalah totalnya dan kalau misalnya aku gabungkan semua biaya yang dikeluarkan untuk ya aku bisa bilang ya acara pernikahan kita itu totalnya ada 765 euro tentunya aku tidak menghitung semua hal seperti misalnya kayak kita pergi ke restoran kita menggunakan transportasi publik di Denmark dan lain-lain itu aku gak masukin aku lebih fokus kayak ke biaya-biaya yang pokok yang kayak semua orang akan harus keluarkan oke jadi tadi itu adalah videoku hari ini di mana aku ngobrol dengan kalian tentang pernikahan aku dan suamiku dan aku juga mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku sangat sering dapat dari kalian semua dan lagi-lagi ini adalah pengalaman aku dan suamiku aku tahu mungkin pasangan lain bisa berbeda pengalamannya atau mungkin kalian bisa diminta dokumen lain tapi ya aku harap video ini bisa membantu kalian semua kalau misalnya kalian lagi research-research tentang topik ini untuk memberikan sedikit kesimpulan aku sangat rekomen menikah di Denmark karena ya alasan-alatnya yang sudah aku sebut tadi tapi mainly aku merekomendasikannya karena sangatlah mudah prosesnya lagi-lagi kalau aku bandingkan dengan temen-temenku yang mereka stress banget aku sangatlah senang bahwa aku dan suami ya nikah di Denmark dan kita sama sekali gak ada stress kita santai banget dan malah itu kita kayak agak sedikit liburan gitu dan Denmark juga adalah tempat yang sangat indah kan kalau misalnya ada pertanyaan yang aku gak bales atau misalnya kalian masih ada yang bingung masih ada yang kurang jelas feel free untuk tulis di komen dan aku juga akan coba untuk membalasnya as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya aku swapot dua kali seminggu setiap hari Rabu dan hari Minggu bye selamat menikmati